Raffi Ahmad naik haji tahun ini, ucapan Rayanza bikin tersentuh, Pak, aja mau kekabah. Keluarga besar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akan menunaikan haji Furoda tahun ini. Menjelang keberangkatan pada awal Juni 2024, mereka mengikuti Manasik haji terlebih dahulu. Manasik haji dilakukan di rumah mereka sendiri yaitu di kawasan Andara, Depok, Jawa Barat dengan mendatangkan pihak travel yang membantu keberangkatan mereka. Dalam kesempatan ini, Rayanza Malik Ahmad dan Rafatar Malik Ahmad juga ikut serta Manasik haji meski mereka tidak ikut berangkat ke Tanah Suci. Saat sedang menjelaskan arahan pihak travel, Rayanza yang duduk di pangkuan Raffi Ahmad tiba-tiba berkata pada sang ayah bahwa dia ingin ikut ke Makah. Pak, aja, Rayanza, mau kekabah, kata Rayanza Malik Ahmad. Aja mau kekabah? Mau lihat rumah Allah? Jawab Raffi. Siapa saja yang ikut naik haji? Diketahui kedua anaknya memang tidak ikut berhaji lantaran usianya yang masih kecil. Selain Nagita Slavina dan Rafi Ahmad, yang ikut menunaikan rukun Islam kelima tahun ini adalah ibunda mereka, Ami Kanita dan Rita Amilia. Adik-adik mereka juga ikut serta, seperti Shahna Sadikah, Nisha Ahmad hingga Caca Tengker. Selain keluarga, Rafi Ahmad dan Nagita Slavina memberangkatkan haji tiga karyawan mereka. Warganet terharu Potongan video Rayanza ingin kekabah sukses membuat warganet terharu hingga menangis. Begitu luar biasa anak berusia dua tahun memiliki keinginan melihat kabah. Sumpah nangis anak seumur dia bilang, adik mau kekabah, papanya menjawab, ia rumah Allah, masya Allah, kata salah setau warganet. Masya Allah aja mau kekabah pintarnya anak soleh, tambah warganet yang lain. Pas aja bilang mau kekabah langsung keluar air mataku, terharu dengan keinginan aja, yang lain menimpali. Sempat gagal berangkat. Rafi Ahmad dan keluarga dipastikan berhaji tahun ini setelah gagal berangkat tahun lalu. Mereka sadar ibadah haji merupakan panggilan Allah. Insya Allah tahun depan saja. Karena nyokap gue bilang gini, ya sudah memang kalau haji itu reseki-resekian, orang punya uang saja bisa enggak pergi, orang yang enggak punya tahu-tahu bisa pergi, kata Rafi Ahmad kala itu.